Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Oktofa Hajara Saya seorang bapak dari satu orang anak yang sedang memulai membuat video konten youtube yang menghibur Mohon dukungannya untuk tekan tombol like, tulis komen, dan subscribe channel ini supaya mendapat update video berikutnya dengan tekan tombol loncengnya Minuman keras, apapun namamu Mungkin teman-teman sudah tahu film preman pensiun 4 yang sudah tayang sejak awal ramadhan yang akan berakhir pada hari ini Dan mungkin sudah mengenal Kang Murad dan Kang Pipit yang terkenal lucu tingkahnya Kali ini saya akan membahas tentang di kehidupan nyata pemeran film preman pensiun Kang Murad dan Kang Pipit Ternyata Kang Murad dan Kang Pipit di film preman pensiun sudah sepaket Gak tahu mungkin dia lagi di perjalanan Pak Kan Kang Pipit sama Kang Murad satu pake Iya Pak, tapi Murad itu sekarang udah sombong sama Kang Murad Maka sekarang Murad jahat Ternyata Kang Murad bisa sejum disini Serial televisi keluarga preman pensiun sudah memasuki seri keempat dan akan berakhir hari ini Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 Meledak berkat jalan cerita yang ringan dan penuh kearifan daerah, preman pensiun memiliki tempat masing-masing di hati para penonton setianya Diisi oleh banyak pemain beken, tidak jarang preman pensiun melahirkan talenta baru Salah satu yang paling terkenal adalah pemeran Murad dan Pipit Sepasang preman dengan perawakan sangar dan tubuh yang besar membuat mereka langsung bisa dikenali sejak seri pertama Dalam kehidupan sehari-hari, rupanya Murad dan Pipit juga adalah rekan kerja Sama seperti pada sinetron, keduanya merupakan teman kerja di sebuah asosiasi bodyguard di Bandung Sama Kang Pipit dulu satu tim elit bodyguard Jadi suka diminta untuk pengawalan gitu buat event atau kegiatan apapun Keduanya dikisahkan memiliki watak yang cukup berbeda Murad dengan wajah sangar dan badan besarnya tampak lebih tegas Sedangkan Pipit menyeimbangkan watak Murad dan kerap bertingkah konyol Tingkahnya yang unik dan terkadang genit kepada wanita, membuat penonton banyak yang menunggu akting Kang Pipit Para pemeran ini sudah seperti keluarga dengan para pemain Saya asli dari rancai kek, dulunya orang jalanan Jadi hidup di jalan aja, gimana ada ngamen, kuli bangunan, ngebecak juga semua dijalanin Ungkap pemilik nama asli Ica Naga tersebut Nantikan video menarik lainnya di channel ini Semoga teman-teman terhibur dengan video ini Apabila suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, tulis komen, dan subscribe channel ini Supaya mendapat update video berikutnya dengan tekan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!